Ini saya pernah membaca dari sebuah buku yang judulnya Atomic Habit Yang menulis adalah yang namanya James Clear Ini keren banget ya Tapi dari buku itu kemudian saya membawa Sudah saya translate dan sudah saya apa ya Sudah saya turunkan lah Saya bahasakan dengan bahasa saya Ada yang namanya zona frustasi Apa itu zona frustasi? Jadi begini Kalau ini ada dua sumbu Vertikal dan horizontal Yang horizontal ini adalah menceritakan tentang effort kita Effort Effort usaha ya Iktiar kita itu ada disini Effort Yang sumbu vertikal ini adalah sumbu hasil Oh hasil Nah pada saat misalnya nih Kita terinspirasi oleh satu kisah suksesnya Orang tertentu Lihat di youtube Lihat lewat buku Kemudian kita mencoba melakukan sebuah tindakan baru Tindakan itu seperti ini Effort itu ya Effort ya Oke saya akan melakukan sebuah tindakan Tindakannya ada disini Oke Gini ya disini tindakannya Saya berharap Ketika saya melakukan tindakan segini Ya segini saya melakukan tindakan Saya berharap hasilnya juga segini Ya Gitu ya Kemudian saya melakukan tindakan lebih besar Disini tindakannya Oke Saya berharap hasilnya ada disini Iya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan ini tamu kedua kita udah datang nih Bintang tamu utama Iya Eh mas Raga Silahkan mas Langsung duduk mas Oke mas Raga Silahkan di luar Eh Kedalam maksudnya Harapannya begitu Bukan harapan Ekspektasi Ekspektasinya Iya kan Ngarepnya Ngarepnya tau Kan betul kan Iya Misalnya nih mas Yassin ya Contoh ya Melihat Misalnya nih ya Misal Misal ya Contoh misalnya Contoh misalnya ya Mas Yassin melihat Mas Dudu melakukan Membuat jurnal mimpi Melihat saya Apa namanya Memulis jurnal syukur setiap pagi Kemudian dilakukan Iya Kok ngerti itu Misalnya Misalnya kan Misalnya Dan kemudian pada saat Oke saya udah melakukan nih Saya berharap Besok langsung Hasilnya segini Saya akan tambah lagi Dosisnya Saya berharap Ketika saya melakukan disini Hasilnya adalah segini Gitu ya Kemudian misalnya Misalnya lihat Oh ada teori marketing baru Saya pakai Gunakan Misalnya berubah lagi Jari effort saya segini Berharap hasilnya Segini Iya Oke ya Iya Nah Kemudian kalau ini Tarik sebuah garis Titik inilah yang disebut Dengan titik ekspektasi Ekspektasi Bukan titik ya Garis ya Garis Ini yang disebut Dengan garis ekspektasi Ketika seseorang ingin berubah Selalu ekspektasinya Hampir semuanya Ekspektasinya demikian Iya Pakai standar tadi ya Idola tadi ya Iya Dengan standar siapapun lah Siapapun ya Siapapun Tapi Yang menarik adalah Setelah di research Semua orang-orang yang sukses Yang dianggap sukses Yang dianggap berhasil Tidak pernah menunjukkan Garis seperti ini Oh Sekali lagi ya Semua orang-orang yang hari ini Dianggap sukses Yang dianggap berhasil Di bidangnya Tidak pernah menunjukkan Perubahan Dan effort Dan hasil Dengan grafik seperti ini Oke Makanya ini saya disebut Dengan garis ekspektasi Ah iya Harapannya seperti itu Harapannya Silahkan masyarakat Duduk masyarakat Assalamualaikum 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 Terus ini mas Terus kalau itu Garis ekspektasi Terus Nyatanya Ya sebentar Setelah di research Gak sabar Setelah di research Ternyata Semua orang sukses Tidak pernah Begini Hidupnya Sesuai garis ekspektasi Yang terjadi adalah Kurvanya selalu Berbentuk begini Ketika saya melakukan Effort segini Hasilnya itu kecil Saya tambah lagi Effortnya segini Hasilnya Gak seberapa Naiknya Tapi ada satu titik Yang ini saya sebut Gong tadi Kalau sudah ada Gongnya Deng Dan rumahnya itu Terhadang sampai mana-mana Dan Kan yang dilihat Orang disininya Kayaknya Ini misalnya Tahun 2002 Ini misalnya Tahun 2010 ya Dan ini Di tahun 2019 Gong ini terjadi Tahun 2020 Mulai kedengeran Kita ber Orang luar Ngelihat Dia ini setahun Kok bisa langsung begitu Itu yang dilihat oleh Banyak orang Kembali lagi dulu Ke zona frustasi Disini ada area Yang saya Ini kan Jadi kalau yang warna merah ini Ternyata ekspektasi ya Eh Ya ekspektasi ya Ya Jari ekspektasi Ekspektasi ya Kalau saya Melakukan Tertentu Saya berharapnya Langsung bisa ada hasilnya Besok Itu ekspektasinya gitu Ekspektasinya begitu Nah Tapi kenyataannya Realitanya Setelah diri Orang-orang yang sukses Tidak pernah punya Pola Seperti itu Polanya adalah Yang warnanya Biru Biru Ini realita Realita Ini realita Tapi ekspektasinya Gini kan Lah yang di warna hijau ini Yang saya arsir warna hijau Iya Ini kan frustasi Dimana saya melakukan Sebuah effort Gitu kan Tapi gak ada hasil Kok gak ada hasilnya Iya Iya Yang warnanya hijau inilah Yang disebut dengan Zona Frustasi Nah Ketika Seseorang Melakukan Suatu kegiatan Satu tindakan Dan kok hasilnya Tidak sesuai dengan Yang saya harapkan Kok saya habis ikut seminar Saya habis ikut workshop Iya Kok dia bisa berubah cepat Kok saya enggak Gitu kan Kenapa bukan Transfer ilmu ya Workshop ini Transfer hidanya Iya bisa jadi Salah satunya itu Nah Ketika kita Melakukan sebuah tindakan Dan tidak Ada efek langsung Yang bisa kita rasakan Kan tadi ekspektasinya Di garis merah tau Tapi realitanya kan Di garis biru Di bawah Iya kan Jangan ganti warna lagi ya Ini warna Pink ya Oke Kita melakukan sebuah tindakan nih Di sini kan Ini Yang bawah Ungu Ya ungu ya Kita melakukan sebuah tindakan Loh kok hasilnya kok Enggak segede ini Kan harapannya di warna merah Iya Ya kan Harapannya di sini Kok enggak segini Apa yang seringnya adalah Kayaknya ini enggak jalan Kayaknya ini enggak berhasil Buat saya Apa yang terlakukan Oke saya besok Enggak melakukan apapun Ini yang sering terjadi Betul Menjawab pertanyaan Waktu Mas Yusin Pertanyaan di grup kan Kenapa saya sudah Saya Gimana nih Supaya saya Supaya bisa konsisten Karena kita enggak Ngelihat hasilnya Secara langsung Iya Sehingga Kalau dalam otak kan Ada-nanya Dopamin ya Dopamin Dopamin kan sesuatu yang bisa Membuat efek bahagia kan Iya Salah satu hormon kebahagiaan Ada dopamin Selain endorfin Cuma endorfin sama dopamin ini Sama-sama hormon kebahagiaan Cuma cara keluarnya yang berbeda Itu yang pemahaman saya Ya Nah Dopamin ini Hormon kebahagiaan Yang muncul Karena sebuah prestasi Kita melakukan Ada sebuah effort Dan disitu keluarlah Kalau effort itu Ada hasilnya Dopamin keluar Itu dopamin ya Kalau endorfin Beda Saya lupa Tapi dopamin begitu Setahu saya cara kerjanya Nah Ketika Kita melakukan sesuatu Dan tidak ada efeknya Yang bisa dilihat secara langsung Dopamin kan enggak keluar Iya Iya kan Ketika dopamin tidak keluar Maka Yaudah buat apa saya ngelakuin lagi Demotivasi Demotivasi Itu yang banyak orang gagal disitu Iya Makanya Tadi seperti yang disampaikan Aristoteles Wah Kesuksesan Keberhasilan Itu bukanlah sebuah Tindakan Tindakan Tapi sesuatu yang diulangkan Sesuatu yang diulangkan Berkali-kali Oke Sehingga Kalau ditanya sebetulnya apa rahasia sukses Enggak ada Enggak ada Karena setiap orang berbeda Karena setiap orang punya pola berbeda Dan itu adalah pengulangan Contoh ya contoh Saya kasih sampel Contoh misalnya gini Mas Yasin di posisi sekarang Dan melihat bahwa Saya pengen jadi seperti seseorang Kayaknya saya menganggap Posisi Mas Yasin sekarang ya Saya pengen menganggap Mas Yasin menganggap bahwa Orang yang sukses itu orang seperti si A Dia punya segala-galanya Dan saya hidupnya impian saya seperti si A Di luar sana Ada yang orang menganggap bahwa Urep koyo Yasin koyo enak ya Si B Si B Si B Ini si B kan Aku misalnya Oke ya Oke ya Aku aja dia ya Si Raka ya Raka ngeliat Ini kok enak men ya Kerjanya apa ya Pernah tak nanya Beneran Aku bingung jawabin Misalnya Raka Misalnya Raka Real Bahwa Misalnya Mas Raka nih Kok Mas Yasin sudah sukses ya Rahasianya apa Coba tanya dia Dia gak bisa jawab Dan emang gak jawab kemarin Karena Mas Yasin hari ini adalah pengulangan Oke Yang dilakukan mungkin 3 tahun belakangan 5 tahun belakangan Ngagur tuh pengulangan ya Kita jangan menyebut satu orang itu ya Teman kita yang belum datang Kita jangan menyebut satu teman kita yang belum datang Oke Bentar lagi Ya bentar lagi datang Oke Gitu ya Jadi sesuai Bagian mana yang diulang Wallahu alam Kita gak pernah tau Kita gak pernah tau Bagian mana yang diulang Dan yang menyebabkan itu berhasil Menjadi seperti sekarang Dan kalau bagi saya Itu bukanlah satu keberhasil Bukan satu tindakan Pasti ada kombinasi Sekian banyak tindakan Yang menyebabkan itu menjadi berhak Seperti sekarang Contoh misal Analoginya gini deh Mau ke Jakarta Iya Ini tujuan nih Dufan Atau ini disebut dengan goal Gitu ya Oke Ini goal Goal-goal Goal kita gitu ya Goal ya Goal ya Kemudian kita di titik sekarang Semarang Artinya sukses itu Kalau kita sampai Jakarta Iya Betul kan Apa yang membuat kita sukses Ya kalau kita bisa ke Jakarta Ke Jakarta naik apa Misalnya mau bawa mobil sendiri Oke Pakai mobil Ini adalah cara mencapai mimpi Betul kan Kemudian ketika mobil ini Bisa sampai Jakarta Kemudian Iya Artinya mobil ini sampai Jakarta ya Udah sampai Jakarta Pas sampai Jakarta Kemudian ditanya Kamu kok bisa sukses sampai Jakarta Gimana caranya Ya saya naik mobil aja Nyetir Tau-tau Nya sampai sini Ya saya jalan aja Naik mobil saat sampai Kan ceritanya selalu begitu Tapi pada faktanya Itu kalau di Peritili apa ya Dibedah Dibedah ya Dibreakdown Itu kan ada kemampuan nyetir Yang tidak didapatkan pada saat Pada saat sebelum berangkat Iya Iya kan Bayar grab Ya mobil kok bayar grab Oh iya Mobil uang Untuk ke Jakarta Pakai tol misalnya Saya kemampuan Terus 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 Di mobilnya sendiri Bensin Bensin Kan Mas Yassin Tidak ngerakit mobil sendiri Mobilnya sudah disediakan Ya kan Artinya Yang bisa membawa faktor Mas Yassin ke Jakarta Ini banyak faktor Tidak ada halangan Di jalan Tidak dicegat polisi Tidak suruh balik ke Semarang Misalnya Artinya sebetulnya Banyak faktor Yang membuat Mas Yassin Bisa ke Jakarta Sukses Sampai Jakarta ya Artinya kalau Kesuksesan ada sampai ke Jakarta Ya begitu Artinya tidak pernah Kesuksesan Keberhasilan Keunggulan Itu Disebabkan oleh Satu faktor tertentu Pasti itu kombinasi Dari segala hal Hmm Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.